Oke, sahabat mancing, saat ini saya sedang berada di event Indofest dan Indofissing yang lokasinya berada di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Ya, saat ini seperti yang kita lihat, beberapa pengunjung sedang mengantri di loket untuk membeli tiket dan untuk bisa masuk ke event Indofest dan Indofissing 2020. Nah, tahun ini ada yang berbeda dengan event Indofest karena tahun ini Indofest berkolaborasi dengan salah satu produsional pancing dan membuat event berbarengan dengan Indofest yaitu Indofissing. Nah, mau lihat seperti apa keunikan event Indofest pada tahun ini, apa saja berbeda-bedanya dan ada apa saja sih di event Indofest dan Indofissing kali ini, kita lihat di dalam, kita saksikan yuk. Oke, sahabat mancing. Nah, saat ini kita sudah berada di dalam arena atau Jakarta Convention Center ya. Ini di dalam bidang areanya Indofissing. Pengunjung disambut langsung dengan stand-stand para produsen dan komunitas ataupun bagian para mancing ya yang ada di Indonesia. Ini salah satunya ada dari dunia pancing Indonesia. Dunia pancing Indonesia menurunkan beberapa produk andalannya, khususnya dari brand Maguro maupun Dewa. Nah, ini yang banyak beri oleh para pengunjung, kira-kira alat pancing seperti apa saja ya. Kita tanya langsung ke dari dunia pancing Indonesia. Oke, saat ini saya sedang berada di stand-nya dunia pancing Indonesia. Mereka menurunkan beberapa produk andalannya. Nah, ini untuk lebih jelasnya saya akan langsung bertanya-tanya dengan Pak Selamat ya. Ini PIC-nya dari dunia pancing Indonesia. Pak Selamat, apa kabar? Nah, Pak Selamat, kalau boleh tahu nih langsung nih dunia pancing Indonesia di arena Indofissing 2020 ini menurunkan produk-produk apa saja kalau boleh tahu? Kita untuk produk keluarnya gitu kan, kita lakukan brand Tewa ya. Tewa, dari los brand kita, dari Pancik, ini kita ada Tarmaguru sama Cordial. Nah, dari produk Jepang juga masih ada lagi TNPU sama Majurkrab. Oh, oke, oke. Berarti enggak cuma dua brand itu saja, Maguro dan Daiwa, tapi juga ada brand TNPU. Ya, enggak, 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 enggak. Macara, ya, enggak, 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 enggak. Ini ada Indofissing, ini baru pertama kali. Jadi, ya kita juga lagi merabat-rabat juga, ya kita lebih mengedepankan. Ini kan, ya, yang kita kejangkolan ini untuk segmen apa namanya, di luar pemancing, gitu loh. Jadi, orang yang biasa jalan-jalan kenal apa itu biar mengenal, oh, ada tuh mancing, gitu loh. Jadi, mancing itu ya, jalan-jalan bisa sekarang mancing. Jadi, segmen, segmen yang itu yang akan kita cari, gitu loh. Biasanya kan kalau kita ada, apa namanya, event bus mancing, gitu kan, Ya, memang kita yang kita begin masuk itu kan memang bener-bener mancing, gitu loh. Jadi, kita memperkenalkan bising ke halayaan, bukan ke mancing, gitu, menurut target kita. Makanya kita banyak ada paket-paket berapa, gitu, yang coba, biar orang bisa coba ke mancing, gitu, dengan harga yang terjago bisa mencoba mancing, gitu. Oke, untuk, ini kan sudah pameran hari kedua ya, responnya sejauh ini seperti apa? Dari Pak, selama sendiri melihatnya. Ya, kalau saya lihat itu bagus-bagus, banyak orang. Yang beli juga ada, yang lihat, mungkin coba, apa, yang jadi nggak ngerti mancing. Banyak banget, gitu loh. Jadi, oke lah, gitu. Nah, kadang-kadang dia bukan mancing, gitu kan. Cuman, dia punya temen mancing, kadang-kadang nggak ada gitu. Oh, iya, nih, humpung ada alat mancing, ya. Biasa foto-foto nanti, kabar di teman saya, ada, ada juga. Tapi ada juga yang nggak berat, ya, ingin coba-coba mancing, ya, jumpa gitu, kan. Oke. Nah, untuk dua hari pameran ini, kira-kira produk apa yang paling banyak dilirik oleh para pengunjung? Ya, Maguro sama Daywal, ya. Untuk segmen real berarti, ya, yang rewai dilirik? Ya, real, real Joran juga. Oh, real atau Joran, ya. Joran sih, Maguro, Kordial juga. Oke. Nah, untuk pameran ini, artinya untuk, kan masih ada dua hari lagi ya, sampai Sabtu dan Minggu, ya, untuk yang terakhir ini. Nah, kira-kira ada promo atau ada program musik nggak? Artinya buat menjaring para pemancing, ataupun segmen baru gitu, dealer pemancing. Program atau promo menarik? Kalau promonya kita tetap, ini ya, kita tetap mengedepankan yang untuk paketan-paketan aja. Itu kan dapet diskon itu, cukup bagus, ada Rp. 30, ada Rp. 20, gitu, udah satu set. Paket apa tuh? Bisa dijelasin nggak? Paket empang ada, laut ada. Jadi udah satu set, ya. Harga berapa, berarti satu paketnya? Itu kan ada yang dari seratusan sampai seratusan. Berarti udah paket lengkap, ya? Ibaratnya yang mau mancing, ataupun yang mau memulai, sudah punya satu paket langsung, ya? Ya, udah ada trail, Joran, ya, bahkan, senar, juga. Berarti cukup terjangkau, ya, ibaratnya, ya? Sudah bisa langsung menjadi pemancing. Oke, terakhir nih, Pak Terambat. Ini kan masih dua hari lagi, ibaratnya, dan sudah dua hari juga berlalu gitu. Mungkin target atau harapannya di Pameran Indofishing 2020 ini? Harapan kita itu untuk, apa namanya, supaya tumbuh lagi, ya. Untuk pemancing-mancing baru itu tumbuh lagi, ya. Macing itu kan juga banyak positifnya, gitu. Jadi, ya, kita memperkenalkan olahraga macing ke semuanya. Jadi nggak hanya pemancing saja, ya? Nggak, nggak cuma itu-itu saja. Oh, oke. Semoga para penghujung yang ibaratnya buat pemancing juga bisa tertarik, ya, gitu, ya? Dengan hobi baru, nih, hobi mancing, gitu, ya? Iya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih, Pak Selamat atas waktunya. Silahkan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Oke, Sobat Mancing, saat ini saya sedang berada di stand lainnya, ya, selain dari dunia pancing Indonesia. Nah, kali ini kita sedang berada di stand-nya Sobat Mancing. Ini merupakan merchandise, ya. Bentuknya fishing aparel, ataupun aksesoris pancing yang bentuknya jersey, topi, pangan, dan semacamnya. Nah, ini salah satunya yang hadir di event Indofishing 2020. Oke, saat ini saya sedang berada bersama PIC-nya dari Sobat Mancing. Oke, dengan siapa, Mas, namanya? Dengan Adul. Oke, Mas Adul. Sobat Mancing, di saat ini event Indofishing tahun ini menghadirkan perotak apa saja? Nah, kita ada Bu Raja Esri, ya. Salah satunya ada Clutter Armour, dan Royal Caster. Ada casting timnya sudah juga, jersey total. Dan untuk menganut pendek, kita ada jersey fish finder. Kita juga ada topi ini. Bisa dilihat ada dua, salah satunya di CK, dan satunya lagi, Provisor N. Dan untuk bahan-bahan, bantung kita ada beberapa hoodie juga. Hoodie Poffing Fishing, hoodie Lemadang, hoodie Toman, dan hoodie Jigging Fishing. Oke, berarti cukup banyak ya bawaannya. Iya. Oh, ini memang bawaannya hanya terbatas saja ya? Nah, kalau misalkan ada yang mau mesen, untuk produk-produk lainnya mungkin bisa online ya? Iya, kita bisa online. Kita ada beberapa marketplace di Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Oke, untuk harganya kisaran berapa saja nih, Mas? Kita untuk harga dari harga Rp110, dari Rp65.000 sampai Rp260.000. Oke, terima kasih banyak ya, Mas Adula Taso. Bukalapak. P